Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mencoba kembali dengan channel Dunia Fana News Kali ini admin Dunia Fana News hendak menyajikan informasi tentang sepak bola di Malaysia Liga Malaysia tahun 2021 atau musim 2021 sepertinya benar-benar menjadi hiburan terampuh di tengah wabah pandemi COVID-19 seperti dilaporkan oleh bulaspot.com bahwa hal itu membuktikan dari banyaknya jumlah penonton yang antusias menyaksikan setiap pertandingan Operator Liga Malaysia musim 2021 ini belum lama ini membeberkan jumlah penonton via siaran langsung atau live streaming Liga Malaysia yang tetap bergulir selama pandemi telah mencatkan total 21.814.979 penonton wow hebat ya banyak sekali penonton live streaming di Malaysia itu menunjukkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang sangat dikembali rakyat Malaysia siaran langsung Liga Malaysia 2021 dapat disaksikan melalui tiga platform yang telah disediakan telah disediakan jumlah penayangan itu dimulai dari laga pembuka Liga Super Malaysia pada 5 Maret 2021 hingga pertandingan pekan ke-13 pada 9 Mei 2021 kompetisi lalu dihentikan sementara dan saat itu kembali bergulir pada 24 Juli tapi menariknya lagi jumlah penayangan yang diada di pertandingan kanal YouTube Unify mengejut hingga wow banyak sekali ini 49.838.140 wow banyak sekali itu per 30 Mei 2021 yang lalu Chief Executive Officer atau CIO Operator Liga Malaysia atau Malaysian Football League MFL Datuk Abugani Hasan pun turut meresponnya nilai statistik jumlah penayangan melalui spot channel di Unify TV dan Unify Play TV lalu Unify YouTube serta TV One membuktikan bahwa Liga Malaysia merupakan tontonan tertinggi di negara jiran kita Indonesia bahasa saya di negara jiran kita Malaysia ini menambahkan dengan kerjasama MFL dan sponsor Telekom Malaysia atau TM jumlah tersebut masih berpeluang meningkat ke depannya itu adalah jumlah 21.814.979 total tayangan sejarah langsung sejauh ini yang melibatkan 78 pertandingan dengan total 202 gol yang dicetak kata Gani seperti dikutip oleh harian Metro semua video pertandingan Liga Sport ditonton oleh 49.839 838.140 orang hingga tanggal 30 Mei yang lalu melalui Youtube statistik ini menunjukkan bahwa Liga Malaysia khususnya Liga Masukur adalah produk terbaik bagi mitra sponsor kami untuk mengkomersialkan produk mereka namun saya optimis melalui teknologi yang ada seperti sejarah langsung melalui Univi TV Univi Youtube dan RTM dukungan terhadap Liga Lokal tidak akan pernah kudar karena sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Malaysia katanya sebagai catatan siaran langsung pertandingan Johor Darul Tazim atau CDT melawan Terengganu FC pada 10 Mei mencatat jumlah penonton terbanyak sejauh ini yakni 698.341 sementara siaran langsung untuk minggu keempat musim ini mencatat jumlah penayangan tertinggi 2.307.698 MFL berharap ini akan memungkinkan lebih banyak penggemar untuk menonton pertandingan dan juga membantu klub Liga Malaysia memberikan pengembalian komersial kepada sponsor masing-masing katanya pemerintah Malaysia sempat mengizinkan penonton hadir di stadion pada 2 April hingga 9 Mei 2021 selama periode tersebut total ada 62.318 penonton yang datang ke stadion untuk melihat pertandingan langsung sayangnya izin tersebut dicabut sementara karena melunyaknya kasus COVID-19 total 41 pertandingan Liga Super dan 10 pertandingan Liga Inggris berlangsung selama masa persetujuan dengan aksi kedah Darul Aman FC melawan Terengganu FC pada 9 April di stadion Darul Aman dengan rekor kehadiran penonton tertinggi 5.941 semoga pandemi ini lekas berakhir dan para penonton bisa kembali hadir di stadion untuk menikmati hiburan rakyat yaitu sepak bola demikian info dari channel Dunia Fanda News terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih